Pada Kamis 17 Desember 2020, seorang oknum polisi menyiram seorang sopir bus menggunakan minuman beralkohol tradisional sitaan. Persuat tersebut terjadi di Terminal Transit Paso, Kecamatan Banguala, Kota Ambon. Terkait viralnya video itu Kapolsek Banguala, AKP Marlon Hatupe yang memberikan komentarnya. Persuat tersebut dibenarkan oleh Marlon, namun pihaknya tak tahu sosok oknum tersebut. Sehingga kini Marlon masih mencari tahu sosok oknum polisi yang melakukan penyiraman tersebut. Sebelumnya beredar di media sosial, sebuah video menunjukkan seorang oknum polsek Baguala menyiram seorang sopir bus menggunakan minuman keras. Dalam video, sang sopir tampak basah kuyuk. Seorang warga bernama Paso Michael mengatakan insiden itu terjadi saat polisi sedang menggelar razia minuman keras di lokasi kejadian. Kemudian polisi menemukan ada sebuah mobil yang kedapatan membawa sopi atau minuman beralkohol tradisional. Dikutip dari kompas.com, Jumat 18 Desember 2020, Marlon berjanji akan mencari identitas oknum polisi tersebut. Sebab menurutnya, yang dilakukan oleh oknum polisi itu berlebihan dan akan dilakukan peneguran. Sementara itu, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mengaku akan mengecek terlebih dahulu video viral tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!